Oh 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 Megar Bersembi Unta yang kasih Jumpa Cinta Pertama Telah Tertanam Rindu Dendam Semakin Dalam Semakin Kelam Cheryl ini Nanya tentang Saran atau pandangan Om Guru tentang Millenials Kekinian gitu, pendapatnya Om Guru Apa nih? Ini? Cara mereka berbicara Apa kamu pikirkan Itu? Untuk generasi sekarang Untuk generasi Millen Karena aku kan dulu kan Emang saya sebelum aku syuting film ini Jujur aja nih ya Om ya Aku tuh belum yang terlalu Indep banget Untuk memahami kayaknya Dulu Dulu Sosial Ethics Jaman dulu seperti apa Habis itu Cara kerja keras orang Lama itu seperti apa gitu Dan setelah aku melihat itu Dan setelah aku melihat itu Baru Rasa penasaran ini Dulu pejuang-pejuang Ini tuh Work hard banget ya gitu Dan Kalo ngeliat ke aku sekarang tuh Bener-bener gak ada apa-apanya gitu Jadi penasaran kayak dari Om Gurunya sendiri Memandang Kita ini tuh seperti apa? Seiring dengan Majunya Teknologi Dengan pesat itu Artinya kita tuh Sekarang apa Sudah mencapai Sudah tiba pada Suatu era Dengan kebudayaan baru Awalnya merupakan fenomena Kalo zaman dulu Misalnya ya Zaman kuno Kalo istilah sejarahnya Itu zaman klasik Itu Abad ke-16 Itu Sampai ke-17 18 Itu Zaman klasik Tapi begitu Ditemukan mesin uap Oleh James Watt Iya Terus Mereka bisa bikin Misalnya Kereta api Yang buat orang zaman dulu kan It's impossible Kayaknya Kok kereta tanpa Budha Atau apa Bisa jalan Arti mobil Iya Amin Kemudian juga pabrik-pabrik Pekerjanya mulai berkurang Mesin tenun Atau apa Iya gitu Maka itu Timbul suatu peradaban Suatu kebudayaan baru Zaman mesin Kayak gitu Nah Sampai pada waktu itu Apa namanya Timbul lah Revolusi industri Karena juga di masyarakat Ada kegoncahan-kegoncahan kan Yang tadinya mereka Istana Itu padat karya Padat karya itu artinya Misalnya pabrik Apa Buruhnya Pegawainya Harus banyak Gitu Tapi begitu Ditemukan mesin Iya Pengurangan Langsung bener-bener orang Out of their jobs Gitu-gitu ya Pengangguran Begitu Nah Itu zaman dulu Nah Kalau zaman sekarang Itu adalah era Cyber Kan Iya IT TI Teknologi Informasi Iya Iya Itu juga Membuat dunia Berubah Fenomena Fenomena IT Atau Cyber Gitu Nah itu Masyarakatnya juga Mengenai masyarakat dong Cuma tuh Di generasinya kamu Iya Dari anak kecil mungkin Balita udah bisa Mengkooperasikan Computer iPad Apa Iya Apa namanya Gadget Gadget Ponsel nih Mereka udah lihai lah ya Gadget gitu udah Udah bisa gitu Nah Itu dari segi teknologi mungkin kita bisa bagi itu segi positifnya Iya Tapi dampak buruknya ke masyarakat Kan jadi anak-anak seperti autis Asik sendiri Iya Fokus tuh just one thing gitu Sampai kadang-kadang mereka tuh Akhirnya dari segi etika Yang tata kerama itu Banyaknya dikurang Kurang sepatutnya begitu Hmm Misalnya gitu Kalau zamannya saya gitu Ketika kita Kalau duduk lagi rilek Kadang kaki naik ke atas Iya Begitu ada orang tua Iya Orang tua kita Atau orang lebih tua Atau orang kita hormat itu Pasti kita Sikap Punya Eee Gitu Yang kalau disini kebanyakan Udah pagi Udah cuek Apalagi kalau lagi asik ini Ada apa orang tua Apa apa Lewat aja Cuek aja masih mainin gitu ya Itu emang Kebudayaan gitu emang Rada lumrah mungkin buat orang Amerika Misalnya orang barat gitu Karena orang barat kan Misalnya manggil orang tua kan ada cuma namanya Iya kan Terus apa Angkat kaki gitu Apa apa mungkin Gak apa Tapi kalau kita buat Indonesia Saya rasa Enggak Itu bukan kepribadian Indonesia Iya Moral ethics kita gak seperti itu Nah itu Jadi Untuk kamu Dengan generasi kamu Ya kamu harus belajar tentang kebudayaan Tentang peradaban gitu Dan juga tentang Indonesia Sebagai negara kamu Dan sebagai bangsa kamu Kamu orang Indonesia Indonesia tuh harus punya kepribadian gitu Kamu Sebagai Misalnya wanita Indonesia Juga Wanita Indonesia Yang berkepribadian Indonesia Yang pria juga pria Indonesia Berkepribadian Indonesia Nah itu Gak bisa gitu aja Itu harus Dididik Iya Nah tapi misalnya orang tua kita Orang tua kamu gak sempet gitu Kamu harus Dengan akal budi kamu gitu Kamu harus cari tahu Misalnya sejarah Indonesia Tentang Indonesia dan ke Indonesiaan Kamu harus tahu Kebudayaan kita Tata kerama kita dan sebagainya Ya gitu Bener sih Itu aku harus coba lebih teliti lagi Kayak gitu gitu Selain budaya Inggris itu punya influence yang sangat kuat ke Indonesia Pendapat Om tentang musik Indonesia yang Yang Apa Terpengaruh oleh musik-musik Inggris itu seperti apa? Gak apa-apa Dari segi sound gitu misalnya Apa Apapun Kita patut mencoba Atau Ambil Tapi Diolah lagi dulu Seperti nenek moyang kita Ngambil musik barat Yaitu musik Spanyol Portugis Yang jadi musik roncong Hmm Musik roncong itu kan sebetulnya Instrumennya aja Instrumen barat Ya Ada Apa Ada ukulele Ada Celo Mungkin terus Bass Itu Gitu Tapi Dia main ukulelenya Atau main gitarnya Main apanya Itu Versi apa Gaya gamelan Ada yang jadi kendangnya Oke Ada yang jadi Apanya itu Saronnya Atau apa Oke Tapi kalau misalkan Kayak Buat aku nih Buat laguku Jujur aja Aku emang Unsur musiknya itu Beda banget kan Dari apa yang Mungkin nenek moyang kita Mainin gitu ya Dari segi soundnya Dan aku pengen Kasih lihat Menggurus kalian sama Lagunya om Gimana om Bagus Emang Emang Pertama Saya mau minta maaf Dulu Ada yang dipotong-potong Bagat ya Karena Juga Kenapa dipotong Ketika kita garap lagu ini Aku Bener-bener durasinya tuh sama Kayak om Tapi Kita sempet survei Ke radio Yang mengatakan Bahwa lagu itu Sekarang gak boleh lebih Dari 4 menit Karena Attention span Millenial Sejaman sekarang Semakin Instan kan Semakin Pendek Gitu Tapi Emang Ya Jadi ya begini deh om Tapi Aku rasa Enggak juga loh Kayak lagu-lagu barat Panjang-panjang Panjang-panjang Tapi kayak kemarin Gak tau ya Mungkin disini kali ya om ya Nah pendapat om gimana tuh Kalau aku sih cuek aja Bingin panjang Penggemar yang itu Tergantung juga sih Gitu Misalnya kalau lagu apa ya Tapi Kayak lagu barat Mau hip-hop Kayak mau R&B Mau Apa Panjang-panjang Cuek aja ya Seharusnya Iya Cuek aja Kalau aku yang garap sendiri om Aku gak bikin pupeng gitu Sekarang tuh Kayaknya udah jarang banget Yang Yang Well yang Cheryl kenal ya Yang Cheryl tau sekarang Menciptakan lagu tuh dengan Karakter seperti om guru gitu Dengan kata-kata yang Buitis Menurut Om guru dengan perbedaan zaman seperti itu What's your take? Mekar bersembi Unta yang kasih Jumpa cinta pertama Telah tertanam Rindu dendam Terima kasih Sampai jumpa